Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat-sahabat LJON TV Dalam komunitas sehat ini kita berjumpa kembali Dalam pelayanan penyembuhan Baik kesehatan jasmani, rohani, dan kuasa-kuasa gelap Yang tentu saja akan dibusnahkan oleh Tuhan kita Dan kini kita doa Untuk khususnya doa pembukaan Kita mulai dengan cara kita daripada kepercayaan kita masing-masing Doa kita mulai Ya Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan menghadirkan kami semuanya Untuk saling mendoakan Akhirnya menjadi keluarga di komunitas sehat bersama LJON TV ini Saya percaya problem-problem dari mereka semua Terutama dari hal-hal permasalahan daripada jasmani mereka Yaitu mereka mengandung ada sesuatu yang kurang baik daripada Badan mereka dari kesehatan mereka Semoga pada hari ini ya Tuhan Tuhan akan datang Tuhan jama dan Tuhan sembuhkan dengan keajaiban-Mu Karena mereka dengan iman mereka lah Maka mereka percaya Semua permasalahan kau akan selesaikan Semua penyakit kau akan sembuhkan Dan semua permohonan dan permintaan mereka Tuhan akan kabulkan Dan akhir doa ini saya tutup dengan kata Amin Oke Grace dulu ya Kita mulai ya Grace Saya menumpangkan tangan saya di kepala daripada Grace Dan saya akan menterapi dia dari ujung kepala sampai ujung kaki dia Saya percaya ya Tuhan karena iman dia dan dia selalu mencari engkau Untuk didoakan dari segala macam problem kehidupan dia Terutama dari kesehatan dia Dan akhir ini ya Tuhan Saya akan memulai terapi dari kepala terlebih dahulu Mata bagus Mata bagus Kelinga bagus Pipi bagus Leher bagus Tunda Bagus Jantung dan paru-paru Puji Tuhan bagus Lambung juga bagus Mohon maaf ke payudara Tidak apa-apa Puji Tuhan Semuanya beres ya Tuhan Perut Ada terganggu Pecernaan Tapi tidak berat Tidak apa-apa Ini perlu istirahat dan tidak stres Ini otot-ototnya saja yang kecang Oke mohon maaf Chris Ke bawah perut Tidak apa-apa Puji Tuhan Ke paha depan Ke dengkul Ke tulang kering Ke telapak kaki Keliatannya Keliatannya telapak kakinya Menahan Kepleset atau apa Benar? Tidak sih ya Tidak Tidak Oke Bawah Cuma di perut Perut bawah Suka tidak enak Tidak Kayak ada urat yang ketarik ya Tapi bukan penyakit yang bahaya Ini jadi kamu Betres saja Betres Kamu minum air putih Angat saja Sama tadi Peh Di deket rongga dada Tuh di atas Agak Sakit loh Gitu Coba ya Apakah Karena payudara Gitu Enggak Enggak apa-apa Puji Tuhan Enggak apa-apa Grace Oke Tangan Kalau nafas Kadang Suka kayak Ketarik gitu Lupi Kayak Berasa ada Kayak ada Apa ya Kayak ada Benjol Begitu kayak Berasa kayak ada Bola Gitu kayak Naik gitu Yang nahan Iya Itu sugesti Dari sugesti juga bisa Jadi akhirnya Terus udah hanya Kadang ke atas Jadi kayak ada slam Kayak ada dahak Gitu Oke Apa itu ya Peh Gak sih Kalau di teksi gini Gak apa-apa Kau banyak Makan buah Ya Iya Iya Banyak buah Buah Oke Takut jantung Gitu Tapi bukan Enggak Kalau gak Bersi dikeluarin dulu Nanti dicuci Ditaruh lagi Oh gitu Iya Begitu Hanya aja Coba Bunda Margaret Kalau jantungnya kotor Kan mesti cuci dulu ya Bunda Habis itu dijemur Terus masukin lagi Kasih sabun itu Peh Kasih rinsu Biar bersih Tapi payudara gak apa-apa ya Peh Enggak Gak apa-apa Tanganmu Tanganmu gini Tapi Genggap caranya Yuk Ya turunin kembali tangannya Oke Bunggung kamu belakang Tulang ekor Yang kiri Lagi pegel nih Peh Iya Bunggung Rasakan ya Oke Tinggang Tinggul Kepala Ya Tuhan Hadirlah pada terapi ini Yang pertama Biarlah Grace menjadi tenang Dan nyaman Setelah diperiksa Dan dia percaya Bahwa engkau hadir Sehingga dia tidak Trauma dengan Apa yang terjadi pada badan dia Sehingga senewen dia Dan lain-lainnya Tuhan busnahkan Sehingga Kau sembuhkan kembali Daripada kegiatan dia pun Di sana Badannya pun Enak dan nyaman Dan akhir doa ini Tapi tutup dengan kata Amin Oke berikutnya Bunda Margaret Jangan di mute bunda Oke Aku gak ada yang serius ya Semua oke Gak ada yang serius Ya Utang kartu kredit serius Aduh Itu gak bisa Dia bingung Peh Gimana Dia kalau utang Jadi ketawa Dan dia tahu Oke Bunda Yuk Berdua ya Sekalian Atau duplikat Demi lembah Bapak Bapak Ya Tuhan Bunda Maria Bapak Yosep Para malaikat belindung Malaikat tabib Dan roh kudus Serta Yesus Temanilah Bunda ini Dalam suatu Persoalan hidup Yang berputar Terus menerus Belum selesai Yang pertama Adalah Mengenai Anak kedua Semoga Dengan adanya Kelukesah yang tadi dia ungkapkan hari ini anak tersebut menjadi tenang, menjadi pendengar yang baik dan dia akhirnya bisa berbakti kepada orang tua dan menyayangi dan bisa membuat orang tua menjadi tidak lagi khawatir akan dia tolonglah Tuhan beri jalan pada dia sesuai dengan kemampuan yang ada pada dia karena daripada tujuan orang tua selalu suka berbeda juga daripada passion daripada anak tersebut, biarkanlah kau wujudkan dan dia bisa membuktikan kepada orang tua mengenai passion dia sehingga engkau memberikan yang terbaik buat anak keduanya begitu pula anak yang ketiga ya Tuhan kadang-kadang suka up down, up down turun dan naik karena suka-suka dia jemuk dan dia bosan ya Tuhan semoga pada anak yang ketiga Tuhan melindungi supaya dia tidak bosan, khususnya untuk anak pertama ya Tuhan dia memang menjadi suatu contoh buat keluarganya tetapi jahilnya luar biasa ya Tuhan semoga Tuhan melindungi daripada anak yang pertama ini dan menjadi kebanggaan dari orang tua dari ketiga anak-anak ibu selanjutnya ya Tuhan persoalan suami yang belum selesai-selesai bahkan sepertinya diulur-ulur tolonglah Tuhan hari ini biarkanlah kebenaran dan kejujuran menjadi kenyataan yang ada lindungilah keluarga ini dimanapun mereka berbicara jauhkanlah daripada orang-orang yang selalu mengusik dari keluarga ini sendiri bahkan mengorbankan dan menfitnah mereka semuanya tolong kau patahkan semuanya kuasa-kuasa gelap itu pada mereka sehingga mereka mendapatkan kenyamanan ketenangan dan kau pagari dengan melekat-melekatmu untuk melindunginya begitu pula dengan saudara dari pihak suami ya Tuhan yang selalu juga bukan mendukung melainkan selalu mengutak-ngatik bahkan menghasut ya Tuhan tolonglah ya Tuhan hari ini ya Tuhan kau patahkan dan kau berikanlah kuasa-kuasamu di tengah-tengah keluarga itu begitu pula ya Tuhan ada suatu usaha yang akan mau dirintis bersama-sama dengan keluarga kiranya kalau Tuhan memberi jalan yang baik tolonglah Tuhan wujudkan dari itu dan kini ya Tuhan saya akan terapi daripada seluruh tubuh daripada Buddha Mata kepala sebelah kiri kadang-kadang pusing ya Bun betul Tuhan camalah dan sembuhkanlah ke mata mata juga sering lelah bahkan kadang-kadang berair sendiri benar benar sebelah kanan iya dada nah Bunda kalau lagi banyak pikiran suka sesak nafas benar iya ke perut perut gak apa-apa payudara gak apa-apa ke kaki dulu baru tangan ya oke kaki juga gak apa-apa bagus belakang kaki pahal petis ke apa pinggang juga gak apa-apa tulang ekor juga gak apa-apa punggung ya sering pegal benar tapi kalau kelamaan dulu berasa berasa ya oke sekalian nampak tangan yang sakit ya oke belakangnya dulu tapi urut leher belakang kepala saya menumpangkan tangan ini melalui engkau ya Yesus kau yang berkuasa atas diri daripada Bunda Margaret biarlah dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan dia bisa teguh dan tegar dan kokoh dan tidak pernah meninggalkanmu begitu pula keluarga mereka semua begitu pula suami yang mencintai dia semoga dia dampingi terus-menerus dalam suka maupun duka tapi saya percaya sukacita kau akan memberikan kepada keluarga ini ini tangan yang sakit bun oke bawah ketia lapak tangan bagian atas dulu oke seperti biasa Bunda tengadain ya saya pegang tangannya biarlah genggaman secara virtual saya percaya ya Tuhan Tuhan lindungilah dia dan berilah sesuatu kekuatan tenaga pada tangan ini supaya tidak ngilu lagi dan tidak susah untuk diangkat dan kini ya Tuhan engkau hadir karena iman dia maka tangan yang dia rasa sakit hari ini dia pertunjukkan kepada kami semua tolonglah dia angkat tangannya dan menyebut namamu sepuluh kali ya angkat tangannya bun yesus ya luruskan ya satu yuk lagi dua yesus yuk sampai sepuluh bun tiga yesus yuk empat ya yesus lima oke lima lagi enam yesus tujuh yesus ya delapan yesus sembilan lempeng ya ya satu kali lagi terakhir sepuluh yesus dan akhir doa ini saya tutup dengan kata amin gimana tangannya enakan sejak tiap minggu yang lalu lebih baik agak baik agak baik ada perubahan ada perubahan ya minggu depan ikut lagi ya biar udah mesti bisa sehat ya udah mesti sembuh kayak yang sebelah kanan oke Christine asik ya Christine jangan di mute halo sorry yuk kita telpon ya Tuhan saya tumpangi tangan kepada anakku yang bernama Christine ini dia dengan iman dia lah dia selalu percaya bahwa kuasamu yang tidak terlihat oleh mata jasman tapi mata iman kamilah yang berkata-kata dan mengerti apa yang akan kau berikan kepada anakku Christine ini saya percaya ya Tuhan perintis daripada usaha-usaha dia secara khusus ya Tuhan tolonglah kau dampingi semoga berkembang dengan baik dan mendapatkan karyawan-karyawan yang bisa dihandalkan terutama terutama ada satu karyawan yang selalu bimbang ragu dan bekerjanya setengah hati ya Tuhan kalau memang itu bukan menjadi karyawannya dia biarkanlah ada alasan yang kau berikan dia mengundurkan diri dengan dengan benar dan tidak ada pesangon apapun juga dan semua berjalan dengan baik begitu pula dengan adik dari ayah ya Tuhan dia selalu bawa dalam doa ini kita bersama-sama mendoakan adik dari ayah yang lagi struk semoga kekokohan hati dia mau menerima kehadiranmu dengan sungguh-sungguh dan dia mau semangat lagi untuk perbaiki daripada kesehatan dia sehingga dia jangan terkapar saja tertidur dan tidak ada gairah untuk hidup kembali di dalam kesehatan dia saya percaya ya Tuhan bahwa dengan adanya kami doa bersama-sama ini maka omnya daripada Christine Tuhan mau jamaah Tuhan mau mengubah daripada karakter yang ada pada diri dia dan Tuhan sembuhkan begitu pula ya Tuhan dia mendoakan adalah suaminya sendiri ya Tuhan selalu mudah percaya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga seringkali dia dimanfaatkan dengan yang kurang baik tolonglah Tuhan jagalah suaminya seperti anakku juga biarkanlah suaminya bisa berkembang meneruskan daripada apa yang menjadi mimpi dia semoga dengan usaha dia yang sekarang ini bisa berjalan dengan baik dan kalau memang Tuhan memberkati dia punya usaha sendiri yang dia rintis bersama dengan istrinya dan akhir dan akhir dari doa ini saya tutup dengan kata amin oke cuma tiga pasiennya iya karena hari ini kurang baik ini kita akan tutup dengan doa bersama tapi ada yang titip doa kita doakan dulu sambil mengangkatkan tangan kita ya Tuhan hari ini ada beberapa belas orang yang menitipkan doa supaya yang pertama adalah mempunyai anak semoga semua yang menitipkan doa untuk punya anak Tuhan berilah anak kepada mereka begitu pula ada belasan orang yang minta jodoh semoga dengan adanya doa kami pada hari ini tolonglah Tuhan berilah pasangan yang sesuai dengan apa yang engkau berikan kepada mereka bukalah pintu jodoh mereka begitu pula ada yang mendoakan mamanya yang minta dicabut selang daripada yang ada di pernapasan dan begitu pula ada biaya untuk berobat yaitu mamanya Olive tolonglah Tuhan berikanlah semua apa yang diminta dan kesehatannya dipulihkan begitu pula untuk Ricky supaya Tuhan memberikan sesuatu keajaiban pada Ricky untuk bisa berbicara kembali dan bisa berjalan kembali begitu pula dengan doa-doa yang lain ya Tuhan yang banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk hari ini ya Tuhan biarlah Tuhan yang mau memberikan terbaik dan semoga juga anak yang punya penyakit suka mencuri ya Tuhan tolonglah kau patahkan tangan itu dan kuasa gelap itu supaya dia tidak mencuri kembali begitu pula ya Tuhan dengan hal-hal yang terjadinya ketidakharmonisan dari keluarga tolonglah Tuhan lindungi semoga mereka rukun kembali dan menjadi harmonis kembali begitu pula doa-doa dari kami semua sebagai doa penutup ya Tuhan tolonglah Tuhan jaga dari semua yang mengikuti komunitas sehat ini dimanapun juga mereka berada dan biarkanlah iman mereka bertumbuh dan makin hari mereka bisa mewartakan kepada siapapun bahwa dengan berdoa dengan iman mereka selalu didampingi oleh Tuhan ini dan bila mana semuanya yang ingin mengikuti pelayanan penyembuhan ini bisa menghubungi di bawah ini dan akhir doa ini kami tutup dengan kata amin di nama Bapak dan Putra Kudus amin oke selamat sore semua sampai jumpa minggu depan dadah bye God bless you Hai aku Gusti Nanda Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Selatan 2022 gimana udah nonton videonya kan jangan lupa ya di like comment subscribe dan klik ring bell buttonnya disini dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati